Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas mengatakan pelaksanaan vaksinasi merupakan penjabaran ajaran agama sebab setiap manusia wajib menjaga keberlangsungan hidup sebagai karunia Tuhan. Kita menyambut kedatangan vaksin Sinovac tahap ke-29 sebanyak 8 juta dosis. Ini adalah bagian dari komitmen perintah jaga seluruh bangsa-bangsa dari bahaya COVID-19. Karena itu kita perlu menyambut baik hadirnya vaksin ini dan semoga akan semakin memperkuat langkah kita melewati ujian yang sungguh kita rasakan berat ini. Program vaksinasi masyarakat merupakan bagian penting menuju hujaniti. Sejak awal 2021 yang lalu program vaksinasi telah pemerintah lakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak yang paling buruk atas pandemi COVID-19. Program vaksinasi ini merupakan penjabaran dari ajaran agama ini kalau kita mau gali lebih dalam lagi. Karena setiap umat beragama wajib menjaga keberlangsungan hidup sebagai karunia Tuhan yang paling besar. Menjaga kehidupan adalah langkah yang paling mulia agar kita bisa selalu mengagumkan Tuhan lebih lama sepanjang hidup kita di dunia. Sehingga program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah ini sejalan dengan spirit kita dalam beragama untuk menjaga keberlanjutan kehidupan.